Ketika kamu mendapatkan cincin roh di masa depan, cobalah yang terbaik untuk mendapatkan cincin roh dengan kemampuan serupa. Tidak harus bersis sama, tetapi arah umumnya harus serupa. Ini untuk hindari konflik antara cincin roh Anda sendiri, dan sebaliknya batasi kekuatan Anda sendiri. Pada titik ini, wajah maestro mengungkapkan jejak cibiran, banyak orang berpikir bahwa rumput perak biru adalah roh sampah, tetapi setelah penelitian bertahun-tahun, rumput perak biru juga memiliki kegunaannya sendiri. Jika bukan karena kekuatan roh yang dihasilkan oleh Blue Silvergrass pada saat kebangkitan menjadi terlalu lemah, bahkan menjadi battle soul master bukanlah hal yang mustahil. Tang San mengangguk, berkata, guru, Anda seorang maestro yang mempelajari roh, karena Anda telah melakukan begitu banyak penelitian tentang rumput perak biru, tolong bimbing saya. Maestro juga tidak berdiri pada upacara, lagi pula, di matanya Tang San masih kecil, meminta pendapatnya hanya simbolis. Berbicara tentang spirits, suasana hati maestro jelas menjadi bersemangat, perlahan mengangguk, berkata, menurut konsep saya dan analisis komprehensif penelitian Blue Silvergrass, saya menyarankan agar Anda mengembangkan ke arah sistem kontrol di masa depan. Sistem kontrol bisa jadi dikatakan sebagai battle soul master, tetapi juga bisa dikatakan sebagai tool soul master, milik eksistensi yang berayun di antara keduanya. Petik 2. Sistem pengaturan, Tang San bertanya, guru, apa kemampuan sistem kontrol? Maestro berkata, yang disebut sistem kontrol soul master mengacu pada mengandalkan roh sendiri untuk membatasi lawan, mencapai tujuan dukungan atau serangan. Misalnya, ambil rumput perak biru Anda. Meskipun rumput perak biru secara alami lemah, itu bukan tanpa kelebihannya. Rumput perak biru juga punya kelebihan? Setelah roh rumput perak biru terbangun, Tang San secara khusus mengamati bentuk alami rumput ini, tetapi pada akhirnya, dia tidak menemukan apapun. Hanya saja vitalitasnya relatif kuat, dan bisa terlihat di mana-mana, itu saja. Maestro mengangkat tangan kanannya, mengulurkan jarinya, berkata, pertama, menggunakan blue silver grass mengkonsumsi kekuatan roh yang relatif kecil, bahkan lebih sedikit daripada menggunakan roh sistem makanan. Ini menentukan bahwa Anda dapat mengandalkan kekuatan roh Anda sendiri untuk menggunakannya di jumlah besar. Petik 2 Tang San mengangguk Maestro tidak salah. Konsumsi kekuatan jiwa rumput blue silver praktis dapat diabaikan saat dilepaskan dalam jumlah kecil. Jika dia menyuntikkan jiwa bela dirinya, rumput blue silver akan tumbuh hingga lebih dari 10 meter panjangnya sebelum dia merasakan sedikit beban pada kekuatan jiwanya. Maestro mengulurkan jari kedua, kedua, rumput blue silver terlalu biasa, jadi jauh lebih membingungkan daripada jiwa bela diri lainnya, terutama makhluk jiwa biasa dengan kecerdasan rendah. Bahkan jika Anda memanggil roh bela diri Anda di samping mereka, mereka mungkin tidak dapat untuk mendeteksimu. Ketiga, rumput blue silver dapat dikembangkan ke berbagai arah. Karena ujungnya yang rendah, ia dapat dikembangkan ke berbagai arah. Selain itu, rumput blue silver lemah, sehingga tidak akan menolak segala jenis cincin roh. Jiwa bela diri dapat menolak cincin roh? Tang San bertanya dengan heran. Sang maestro berkata, tentu saja. Jika atribut jiwa bela diri dan cincin jiwa seseorang tidak sesuai, dan jika seseorang ingin menambahkan cincin jiwa ke jiwa bela diri, akan ada fenomena tolakan. Misalnya, akan sangat sulit untuk jiwa bela diri binatang untuk menambahkan cincin roh beracun. Meskipun jiwa bela diri adalah tubuh energi, dari sudut pandang tertentu, itu juga merupakan tubuh yang hidup, manifestasi lain dari kehidupan tuan rumah. Jika cincin roh racun dikenakan, mungkin satu akan diracuni terlebih dahulu. Di antara Beast Martial Souls, ada sangat sedikit yang bisa menyerap racun tanpa meneruskannya ke inang. Tapi Blue Silver Grace berbeda. Itu adalah tanaman, dan lemah. Menyerap racun sama sekali tidak sulit. Petik 2 Sambil berbicara, dia mengulurkan jari keempatnya, di tubuhmu, masih ada keuntungan keempat, yaitu kekuatan roh penuh bawaan. Alasan utama mengapa benua Douluo kita tidak pernah menghasilkan master jiwa rumput Blue Silver yang tangguh adalah setelah rumput Blue Silver jiwa bela diri terbangun, kekuatan roh tambahan yang dapat diberikannya kepada tuan rumah benar-benar terlalu kecil. Dan kekuatan roh bawaan berbanding lurus dengan kecepatan kultifasi Hou Tian. Jika kekuatan roh bawaan terlalu lemah, sangat sulit untuk berkultifasi ke tingkat yang lebih tinggi. Tingkat Pada tahap selanjutnya budidaya, berburu dan membunuh makhluk roh bahkan lebih sulit. Tetapi Anda berbeda, Anda memiliki kekuatan roh bawaan penuh, terlepas dari apakah kekuatan roh ini dibawa kepada Anda oleh rumput Blue Silver atau jiwa bela diri palu lainnya, itu tidak memengaruhi Anda menggunakannya di rumput Blue Silver. Oleh karena itu, mengolah rumput Blue Silver, bagi Anda, Anda sama sekali tidak akan menderita kerugian. Petik 2 Tang San dalam hati menghela napas kagum, layak menyandang gelar maestro, memilih untuk mengakuinya sebagai guru tidak salah sama sekali. Bahkan rumput perak biru biasa bisa memberinya begitu banyak keuntungan dalam analisisnya. Jelas seberapa dalam penelitiannya tentang martial souls. Guru-guru itu mengatakan bahwa peneliti roh yang begitu mendalam hanyalah seorang eksentrik teoretis. Itu sangat konyol! Suasana hati maestro jelas agak gelisah, terus berkata, setelah penelitian saya yang cermat, jiwa bela diri rumput Blue Silver yang berkembang menuju sistem kontrol adalah yang paling menguntungkan. Rumput itu lembut, dan dapat dikontrol sesuka hati ke dalam segala bentuk, yang paling sederhana adalah menggunakannya sebagai tali, mengikat musuh. Tang San berkata, tapi rumput Blue Silver sangat rapuh, satu perjuangan dan itu akan hancur. Bagaimana itu bisa menjebak orang? Maestro berkata, ini adalah arah pengembangan. Berkembang menuju aspek sistem kontrol, pilihan cincin roh Anda akan fokus pada dua aspek, yang pertama adalah keuletan. Yang lainnya adalah racun. Seiring dengan peningkatan kekuatan roh, jiwa bela diri akan juga menjadi lebih dan lebih kuat. Setelah Anda menuangkan lebih banyak kekuatan roh ke rumput Blue Silver, itu akan jauh lebih ulet dari rumput Blue Silver alami. Nanti dengan efek tambahan dari cincin roh, menjebak musuh tidak sulit. Dan jika rumput Blue Silver membawa efek racun, secara alami itu juga dapat menghasilkan efek ofensif. Petik 2 Kali ini Tang San akhirnya benar-benar mengerti, membatasi musuh, membawa racun. Jika Blue Silver Grace benar-benar bisa mencapai ini, maka, senjata tersembunyinya selanjutnya tidak akan mengenai target bergerak, melainkan target tetap. Tentu saja, semua ini didasarkan pada dia terlebih dahulu memahami dengan jelas hubungan antara kekuatan roh, cincin roh, dan keterampilan surga misteriusnya. Bagaimanapun, apa yang disebut kekuatan roh penuh bawaannya dibawa oleh kultivasi keterampilan surga misterius. Dan bukan dari kebangkitan jiwa bela diri. Sebenarnya, apa yang tidak diketahui Tang San adalah, di antara dua jiwa bela diri yang dia miliki, palu itu seharusnya memberinya kekuatan roh, hanya karena rumput Blue Silver, kedua jiwa bela diri itu juga menghasilkan beberapa mutasi negatif, menambah kultivasi keterampilan surga misterius dan jiwa bela dirinya sendiri memiliki proses fusi. Oleh karena itu, ketika jiwa bela diri terbangun, sepertinya tidak ada kekuatan roh yang muncul. Bahkan jika ada, itu juga tidak mungkin untuk ditampilkan, karena dia telah mencapai tingkat kekuatan roh penuh bawaan, tanpa menambahkan cincin roh, kekuatan rohnya sudah tidak mungkin untuk terus meningkat. Maestro meminum seteguk air, untuk saat ini sudah diputuskan, kamu kembali dulu. Besok pagi-pagi aku akan pergi ke asramamu untuk mencarimu. Oke, meninggalkan kamar Maestro, Tang San tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, penjelasan Maestro jauh lebih jelas daripada penjelasan apapun yang pernah dia dengar tentang Martial Soul sebelumnya. Sore ini, melalui penjelasan Maestro, dia bisa dibilang memiliki pemahaman tertentu tentang profesi Soul Master. Soul Master dibagi menjadi dua kategori utama, Battle Soul Master dan Tool Soul Master, di bawah dua kategori utama ini dibagi menjadi jenis makanan, jenis kontrol, jenis pertempuran, jenis penyembuhan dan seterusnya. Kekuatan seorang guru jiwa terkait erat dengan cincin roh dan kekuatan roh, dengan sendirinya itu adalah proses pertumbuhan yang saling melengkapi. Ini semua yang dipahami Tang San saat ini, dia tahu, untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang guru jiwa, dia harus terus belajar dari Maestro. Dan keputusan Maestro untuk membawanya untuk mendapatkan cincin roh begitu cepat membuat Tang San menjadi yang paling bahagia. Begitu dia mendapatkan cincin roh pertamanya, tidak peduli apa situasinya, dia juga akan dapat mengkonfirmasi hubungan antara keterampilan surga misteriusnya dan jiwa bela diri dunia ini. Kembali ke asrama, tidak ada orang lain di sana, dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tang San makan dua kali pada siang hari, meskipun langit berangsur-angsur menjadi gelap, dia tidak merasa lapar sedikitpun. Berbaring di tempat tidur dengan mata terpejam, dia dengan hati-hati mengingat hal-hal yang dikatakan Maestro hari ini, membuat kesannya semakin dalam. Dia sedikit lelah karena kesibukan hari itu, tanpa sadar tertidur. Hai, tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu, sebuah suara tiba-tiba mengejutkan Tang San. Meskipun kultifasinya saat ini tidak tinggi, kewaspadaannya tidak kecil. Dia tanpa sadar membuka matanya, tepat pada waktunya untuk melihat wajah yang imut dan cantik. Xiao Wu memandang Tang San, ini bahkan belum malam dan kamu sudah tidur, apakah kamu masih ingin tidur di malam hari? Tang San buru-buru merangkak, agak malu. Pada saat ini, Xiao Wu sedang berbaring di garis pembatas antara dua tempat tidur mereka, menatapnya sambil tersenyum. Baru pada saat itulah, Tang San mengetahui bahwa para siswa yang bekerja telah kembali. Duduk, dia menunjuk ke garis pemisah di tengah, berkata, kamu telah melewati batas. Xiao Wu terkikik, berkata, jadi bagaimana jika saya melewati batas? Saya seorang gadis, Anda harus menyerah kepada saya, bukan? Tentu saja, Anda benar-benar tidak dapat melewati batas. Petik 2. Melihat wajah kecilnya yang memerah, Tang San benar-benar ingin naik dan mencubitnya, tetapi pada akhirnya dia masih bertahan. Lakukan sesukamu, Xiao Wu, besok aku mungkin harus melakukan perjalanan, aku tidak tahu berapa lama aku akan kembali. Aku akan memberitahumu dulu. Pergi, pergi ke mana? Xiao Wu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang San tidak menyembunyikannya, guru berkata, kekuatan roh saya sudah penuh, saya harus mendapatkan cincin roh pertama saya sesegera mungkin untuk terus berkultivasi, dia siap membawa saya untuk menemukan yang cocok. Xiao Wu juga dianggap sebagai pemimpin asrama kamar tujuh, dia juga tidak tahu berapa lama dia akan pergi, jadi wajar saja untuk memberitahu dia. Tentu saja, ini juga terkait dengan konflik sore ini dengan Wang Seng. Saat ini dia masih tidak mood untuk memperhatikan Wang Seng. Mendengar Tang San mengatakan dia akan mendapatkan cincin roh, selain Xiao Wu, semua wajah siswa lainnya segera mengungkapkan ekspresi iri. Bagi seorang guru jiwa, tidak ada yang lebih penting daripada maju. Sarjana roh peringkat ke-10 dan master jiwa peringkat ke-11 hanya berbeda satu peringkat dalam kekuatan roh, tetapi terlepas dari kekuatan atau status, perbedaannya seperti langit dan bumi. Dan semakin tinggi peringkatnya, semakin jelas situasi seperti ini. Xiao Wu mengerutkan kening dan berkata, sekolah bahkan belum dimulai dan kamu ingin pergi. Apakah cincin roh benar-benar penting? Tang San masih belum membuka mulutnya, tetapi Xiao Wu menemukan bahwa suasana di sekitarnya agak aneh. Siswa pekerja lainnya semua memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat monster. Apakah cincin roh itu penting? Apakah ada kebutuhan untuk bertanya? Bagi seorang guru jiwa, praktis tidak ada yang lebih penting daripada cincin roh. Pergi lalu pergi, hanya, bagaimana dengan pekerjaan siswa kita yang bekerja? Jika kamu pergi, aku harus melakukan pekerjaan itu sendiri. Xiao Wu mendidih saat dia melihat Tang San. Tang San dengan tak berdaya berkata, bagaimana dengan ini, saya akan menyusahkan Anda untuk bekerja sedikit keras hari ini. Setelah saya kembali, sisa pekerjaan semester ini akan saya tanggung. Saya masih akan memberi Anda setengah dari gaji, bagaimana tentang itu? Dengan kekuatan fisiknya, membersihkan taman pada dasarnya tidak berarti apa-apa. Soft skill Xiao Wu membuatnya sangat tercengang, dan kemudian dia masih ingin mencari kesempatan untuk terus bertukar petunjuk dengannya. Dia juga bukan orang yang suka mengambil keuntungan dari orang lain. Xiao Wu mengungkapkan sedikit senyuman, baik, kalau begitu sudah beres. Makan malam Tang San masih berupa pankei kasar. Setelah langit baru saja gelap, semua siswa yang bekerja sudah duduk di tempat tidur mereka dan mulai mengolah kekuatan roh mereka. Berbeda dari siswa biasa, siswa yang bekerja berkultivasi jauh lebih susah payah. Bahkan jika bakat mereka mungkin rata-rata, memupuk semangat mereka bisa dikatakan sebagai satu-satunya jalan masa depan mereka. Melalui pengamatan, Tang San menemukan bahwa postur kultivasi roh siswa yang bekerja ini kurang lebih sama dengan meditasinya sendiri, tubuh mereka secara samar memancarkan fluktuasi kekuatan roh yang samar. Hanya dia yang tidak tahu bagaimana mereka melakukan kultivasi mereka yang sebenarnya. Hanya Xiao Wu yang gelisah. Dia juga tidak berkultivasi, menunggu sampai Tang San baru saja selesai makan panekuk kasar, dia menariknya keluar untuk berjalan-jalan. Jika sebelumnya, Tang San pasti juga akan mengembangkan keterampilan surga misterius. Tapi sekarang dia sudah lama mencapai kemacetan, dan mata setan ungu hanya bisa diolah di pagi hari. Tidak dapat menahan desakan Xiao Wu, dia hanya bisa mengikutinya keluar dari asrama. Cuaca musim ini paling nyaman, udaranya sejuk dan menyegarkan tanpa membawa hawa dingin. Saat ini, langit sudah gelap. Langit sangat cerah, bintang-bintang menggantung tinggi di langit. Little San, lihat, ada begitu banyak bintang di langit. Xiao Wu melompat-lompat dengan semangat tinggi. Dia tidak kekurangan sedikitpun keaktifan yang seharusnya dimiliki oleh anak seusia ini. Dia memanggil Tang San San Kecil, bukan San Kecil. Selain itu, dia juga seorang gadis, jadi Tang San tidak membantah. Tanpa daya berkata, kamu menarikku keluar hanya untuk melihat bintang-bintang? Saat ini, di luar gedung asrama sudah sangat sedikit siswa dan guru. Belakangan Tang San mengetahui bahwa berkultivasi di malam hari adalah tradisi guru jiwa. Xiao Wu berkata sambil tersenyum, Tidak, tentu saja tidak. Aku ingin bertarung denganmu lagi. Pada siang hari aku mengambil inisiatif, nyaris tidak dianggap sebagai serangan diam-diam. Menang melawanmu juga merupakan keuntungan yang tidak adil. Melihat penampilanmu juga agak tidak yakin, aku akan memberimu kesempatan lagi. Gadis-gadis seperti Xiao Wu yang suka berkelahi jarang terlihat, tapi itu hanya kesukaan Tang San. Seketika semangatnya bangkit, bagus, kalau begitu datanglah. Xiao Wu menggunakan satu jari untuk menggaruk wajahnya sambil tersenyum, pada saat aku memukulmu ke tanah, jangan menangis. Apakah kamu siap? Melihat penampilannya yang imut, Tang San tidak bisa menahan tatapan kosong sesaat, tetapi masih dengan cepat pulih ke normal, ayo. Bagus, aku datang. Saat berbicara, wajah Xiao Wu menunjukkan jejak senyum jahat berjalan menuju Tang San. Dia memang datang, tapi itu bukan serangan. Tang San mengerutkan kening berkata, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu ingin bertukar petunjuk? Saat ini, Xiao Wu sudah berjalan di depannya kurang dari satu meter jauhnya. Meskipun mereka berdua masih anak-anak dan anggota tubuh mereka tidak panjang, Xiao Wu masih berjalan maju, sudah di luar jangkauan untuk menyerang dengan kakinya. Melihat roh, Tang San tahu bahwa karena roh Xiao Wu adalah seekor kelinci, maka bagian kelinci yang paling kuat adalah kakinya. Kakinya juga harus menjadi yang paling ganas, hal ini terlihat dari pertarungan mereka di siang hari. Sekarang dia kehilangan posisi untuk menyerang dengan kakinya, apa sebenarnya yang dia coba lakukan? Xiao Wu menganggup dan berkata sambil tersenyum, Ya, bukankah aku di sini untuk bertukar petunjuk denganmu? Sementara Tang San bingung, Xiao Wu tiba-tiba mengempaskan kepalanya, jalinan kalajengking di belakang kepalanya berubah menjadi bayangan hitam yang melilit leher Tang San. Ini juga bekerja, ini juga pertama kalinya Tang San melihat metode menggunakan rambut untuk menyerang. Tapi dia selalu waspada terhadap serangan Xiao Wu, melihat kepang kalajengkingnya mengayun ke arahnya, dia segera mundur selangkah, pada saat yang sama mengangkat tangan kirinya untuk memelintir rambut Xiao Wu. Setelah kepangannya dikendalikan, maka mustahil bagi Xiao Wu untuk memiliki kekuatan bertarung. Tangan Xiao Wu dan kepangannya diangkat pada saat yang sama, pada saat yang sama Tang San mengangkat tangannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa tangan Xiao Wu juga terangkat. Sebelum tangannya bisa menyentuh rambut panjang Xiao Wu, Xiao Wu tiba-tiba mengangkat kepalanya, kepang kalajengking sudah melewati telapak tangan Tang San, dan tangannya menempel di sana. Tangan Xiao Wu lembut, berseri-seri, dan lembut, seperti menyentuh bola kapas, tetapi Tang San sedang tidak ingin menikmati perasaan yang luar biasa ini, karena dia terkejut saat mengetahui bahwa lengan Xiao Wu terpelintir dengan aneh. Tidak hanya melingkari telapak tangannya, tetapi juga memanjang dalam sekejap melingkari lengannya. Pada saat yang sama, dia juga mengangkat tangannya yang lain dan melingkarkannya di tangan lainnya. Jalinan kalajengking yang terangkat jatuh dari udara, seperti tangan ketiganya, melilit leher Tang San. Lengan Xiao Wu tampak merah muda dan lembut, tetapi sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan Tang San, dia tidak dapat berjuang bebas dari keterikatannya. Kakinya mengerahkan kekuatan untuk melompat mundur, tetapi tubuh Xiao Wu seperti empat tail kapas, mengikutinya untuk melompat dari tanah. Tidak peduli betapa indahnya Ghost Sado Perplexing Trek, itu telah kehilangan efeknya saat ini. Untuk menghindari jalinan kalajengking Xiao Wu, Tang San tiba-tiba mengangkat kepalanya, menekuk pinggangnya ke belakang, dan menggunakan jembatan besi untuk menghindar. Pada saat yang sama, keterampilan surga misterius akhirnya bergerak. Dia menggerakkan tangannya. Dia takut menyakiti Xiao Wu, jadi dia hanya menggunakan 50% dari kekuatannya. Tetapi siapa yang tahu bahwa pada saat yang sama ketika Tang San menggerakkan kekuatannya, tangan Xiao Wu tiba-tiba mengendur. Kemudian, Tang San merasakan kekuatan yang kuat datang dari pinggangnya. Dia tiba-tiba kehilangan kendali atas keseimbangannya dan langsung jatuh kembali. Plop, Tang San jatuh ke tanah di punggungnya. Sepasang tangan kecil, dengan bantuan gravitasi yang dihasilkan saat jatuh, menekan sendi dua bahu depan Tang San, membuat lengannya mati rasa dan tidak mampu mengerahkan tenaga. Pada saat ini, tubuh Xiao Wu benar-benar berada di pinggangnya, dan dia menatapnya dengan bangga. Perut bagian bawah Tang San bersentuhan penuh dengan elastisitas pantat kecil Xiao Wu. Bagaimana? Apakah kamu menyerah? Xiao Wu menatap Tang San dengan wajah penuh kegembiraan. Jika pertama kali dia dilempar oleh Xiao Wu, Tang San tidak terlalu merasakannya, kali ini dia tertekan. Dari segi kekuatan, Xiao Wu tampaknya jauh lebih lemah darinya. Tapi cara dia bertarung terlalu aneh. Tang San tidak memiliki banyak pengalaman bertarung, jadi dia langsung jatuh cinta. Jika kamu tidak menyerah, ayo pergi lagi. Tang San memandang Xiao Wu, merasa tidak yakin di dalam hatinya. Xiao Wu berkata dengan bangga, kamu ingin lebih? Tapi aku tidak akan memberimu kesempatan. Jika kamu memiliki kemampuan, bebaskan dulu. Bagaimana dia bisa membebaskan diri ketika persendian bahunya dikendalikan? Rute sirkulasi keterampilan surga misterius diblokir. Apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Di depan umum, kamu sebenarnya. Pada saat ini, terdengar suara yang tidak harmonis. Xiao Wu dan Tang San menoleh pada saat yang sama dan melihat seorang guru wanita berjalan ke arah mereka dengan marah. Memang, postur Tang San dan Xiao Wu agak tidak sedap dipandang. Tang San berbaring rata di tanah dengan tangan terentang. Xiao Wu mengangkangi pinggangnya, menekan tangannya di pundaknya dan menatapnya. Meski mereka hanya anak-anak, tindakan ini benar-benar sedikit. Wajah kecil Xiao Wu memerah dan dia dengan cepat melompat dari Tang San. Tang San juga mengambil kesempatan untuk membalik dan bangun. Guru perempuan sudah berjalan mendekat dan berkata dengan marah, kalian berdua, apa yang terjadi? Tang San merasa sebagai anak laki-laki, dia harus berdiri dan menjelaskan. Tapi sebelum dia bisa berbicara, Xiao Wu sudah berkata, guru, kita bertanding. Sparing? Sparing sambil berbaring di tanah? Seperti apa penampilanmu? Bagaimana orang dewasa keluargamu mendidikmu? Sepertinya kamu harus menjadi siswa tahun pertama tahun ini. Menggoda di usia yang begitu muda, apa yang akan terjadi ketika kamu tumbuh dewasa? Petik 2. Teguran guru seperti popcorn di telinga mereka. Tang San mencuri pandang ke arah Xiao Wu dan melihat bahwa Xiao Wu juga menatapnya, menjulurkan lidah padanya. Mendengar guru menyebutkan orang tuanya, Tang San mau tidak mau berkata, guru, kami benar-benar bertanding dengan keterampilan roh. Dia telah mendengar kata keterampilan roh dari Wang Seng pada hari sebelumnya, dan sekarang dia dapat dianggap menggunakannya. Guru wanita memandangnya dengan sedikit jijik, berkata, kamu baru saja masuk akademi, keterampilan roh apa yang bisa kamu miliki. Kamu bahkan tidak dapat menemukan alasan yang masuk akal untuk berbohong. Ayo, ikuti aku ke kantor administrasi. Tidak pergi, Tang San dan Xiao Wu menjawab secara bersamaan. Tang San dengan sungguh-sungguh berkata, Guru, kami benar-benar berdebat dengan keterampilan roh. Bagaimana kalau kami berdebat untuk Anda lihat? Petik 2 Xiao Wu menepuk dadanya, berkata, aku akan melakukannya. Guru, jika kamu tidak percaya padaku, aku juga akan bertanding denganmu. Tanpa menunggu guru wanita itu bereaksi, Xiao Wu sudah bermunculan. Layak menjadi roh kelinci, dia melompat sangat tinggi, tidak kurang dari satu meter dari tanah, kedua tangannya langsung mencengkeram leher guru perempuan itu. Xiao Wu yang melompat begitu tinggi juga mengejutkan guru perempuan itu, tanpa sadar mengangkat kedua kepalanya untuk menghalangi lengan Xiao Wu. Tang San mencibir dalam hati, mungkin guru ini akan menderita kerugian. Tang San tidak tahu apa kekuatan penuh Xiao Wu, tapi dia sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Meskipun teknik surga misteriusnya belum maju, mengandalkan kekuatan fisiknya dan puncak lapisan pertama teknik surga misterius, dan tidak mempertimbangkan kemampuan tambahan dari roh dunia ini, bahkan jika lawannya sedikit lebih kuat darinya. Mereka masih tidak cocok untuk keterampilan bela diri gerbang tangnya. Dan Xiao Wu adalah orang yang baru saja mengalahkannya, keterampilan rohnya sangat aneh, tidak peduli siapa yang menghadapinya untuk pertama kali, dia takut mereka akan dirugikan. Benar saja, tangan guru perempuan itu segera terjerat oleh lengan Xiao Wu. Setelah itu, Kepang Kala jengkingnya juga berayun, kebetulan melilit leher guru perempuan itu. Bagaimanapun, ini adalah akademi master roh dasar, kekuatan rata-rata para guru berada di sekitar level master jiwa agung, kebanyakan dari mereka berada di peringkat 25. Secara umum, hampir tidak mungkin bagi seorang guru jiwa di bawah peringkat 30 untuk memilikinya. Keterampilan roh mereka sendiri, guru-guru ini jauh dari mampu dibandingkan dengan Tang San dalam hal keterampilan bertarung. Dan guru wanita di depannya ini secara alami tidak akan berpikir untuk menggunakan rohnya saat menghadapi dua siswa tahun pertama. Guru wanita ini sendiri adalah tool soul master, dan peran utamanya adalah mendukung. Karena itu, hanya dalam satu pertukaran, dia sudah menderita kerugian besar. Kepang kalajengking Xiaowu secara akurat melilit leher guru wanita itu, lengannya melingkari tangannya. Kedua kakinya terentang bersamaan, tepat untuk menendang perut bagian bawah guru perempuan itu. Ketika gerakan ini selesai pada waktu yang hampir bersamaan, tubuh bagian atasnya tiba-tiba bersandar ke belakang, dan kepang kalajengking serta tangannya ditarik ke belakang dengan paksa. Samar-samar, cahaya putih samar terlihat muncul di tubuh Xiaowu. Guru berteriak ketakutan dan kehilangan keseimbangan. Tangan Xiaowu dilepaskan pada saat yang tepat, dan melakukan backflip. Kedua kakinya menendang, dan tubuh guru perempuan itu langsung terbang keluar. Tindakan Xiaowu terhadap guru itu tidak selembut dia terhadap Tang San. Kali ini, tubuh guru itu ditendang lebih dari 3 meter. Dia jatuh dengan keras ke tanah. Meskipun guru wanita ini memiliki kekuatan jiwa untuk melindungi tubuhnya, dia masih pusing karena terjatuh, dan bahkan tidak tahu mana arah utara atau selatan. Xiaowu berjalan ke sisi guru wanita, matanya yang besar berkedip, dan ekspresi polos di wajahnya. Guru, apakah Anda baik-baik saja? Guru wanita diam-diam mengedarkan kekuatan jiwanya, dan dengan susah payah merangkak naik. Melihat penampilan Xiaowu, matanya mengungkapkan ekspresi bingung. Keterampilan jiwa, itu benar, itu adalah keterampilan jiwa. Kalau tidak, bahkan jika dia bukan battle soul master, bagaimana dia bisa melemparkannya di usia yang begitu muda? Dan ketika dia memeluknya, mereka tiba-tiba menjadi sangat fleksibel. Itu pasti efek tambahan dari semangatnya. Siapa gadis ini? Guru wanita itu mungkin tidak peduli dengan Xiaowu, dan dia juga percaya bahwa dia dapat menaklukkan anak ini jika dia menggunakan rohnya, tetapi dia harus mempertimbangkan latar belakang Xiaowu. Secara umum, roh guru jiwa yang kuat di benua itu semuanya diwarisi dari keluarga mereka. Memiliki keterampilan roh di usia yang begitu muda, bisa dilihat betapa kuatnya rohnya. Guru perempuan tidak bisa membantu tetapi merasa khawatir. Dia hanyalah seorang guru jiwa agung, dan anak ini mungkin didukung oleh kekuatan sekte seorang guru jiwa. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh orang biasa seperti dia, seorang guru jiwa. Kamu, kalian, di masa depan, jangan berdebat di lapangan. Kamu harus memiliki seorang guru di sisimu untuk melindungimu, mengerti? Guru perempuan itu memberikan beberapa instruksi sederhana, lalu pergi dengan sedih. Dalam hatinya, dia memutuskan bahwa dia harus terlebih dahulu menyelidiki latar belakang gadis ini besok. Melihat sosok guru perempuan yang berangsur-angsur-surut, Tang San berbisik kepada Xiao Wu, apa sebutan gerakanmu itu? Tampaknya cukup kuat? Xiao Wu berkata dengan agak bangga, aku sudah menahan diri, jika tidak konsekuensinya akan sangat serius. Itu disebut rabbit kicking eagle, dan itu adalah teknikku yang paling membanggakan. Pada titik ini, dia tiba-tiba menatap Tang San dengan waspada. Mengapa kamu bertanya dengan sangat jelas? Apakah Anda ingin menyiapkan tindakan balasan untuk masa depan? Petik 2 Tang San menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kamu jelas mengukur hati seorang pria dengan tolok ukur orang kecil. Xiao Wu berkata dengan marah, kamu berani memanggilku orang kecil? Kalau begitu, mari kita lanjutkan pertarungan kita. Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa saat dia melihat Xiao Wu. Gadis ini sepertinya kecanduan menggertaknya. Tapi karena itu adalah spar, mengapa dia takut? Dia membengkokkan jarinya pada Xiao Wu. Kalau begitu datanglah. Xiao Wu tepat di sampingnya, dan dengan backhand, dia menamparnya. Dengan dua pelajaran, Tang San tidak akan membiarkannya dengan mudah berurusan dengannya lagi. Dia tahu bahwa melawan-lawan seperti Xiao Wu yang memiliki serangan jarak dekat yang tak terhitung jumlahnya, jarak adalah cara terbaik. Dalam sekejap, dia dengan cepat mundur, dan sudah beberapa meter jauhnya. Xiao Wu mendengus. Kamu ingin bersaing dalam kecepatan? Apakah kamu pikir aku takut padamu? Dia melompat dan menerkam Tang San. Tang San sedikit tersenyum. Kali ini, dia benar-benar siap. Jika dia membiarkan Xiao Wu jatuh dengan mudah, maka pelatihannya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Cahaya ungu samar melintas di matanya, dan dia tanpa sadar menggunakan mata setan ungu. Di bawah pengaruh mata setan ungu, gerakan Xiao Wu jelas menjadi lebih lambat di matanya. Dengan langkah meluncur, dia bergerak dua meter secara horizontal, tepat pada waktunya untuk menghindari serangan Xiao Wu. Bahkan dengan rambut kepang dan kakinya yang panjang, dia tidak bisa bergerak lebih dari dua meter. Xiao Wu jelas terkejut. Dia pandai dalam kelincahan, dan meskipun kecepatan Tang San tampaknya tidak cepat, itu tepat waktu untuk menghindari serangannya. Baginya, teknik lembut yang dia kuasai pada awalnya harus menyentuh tubuh lawan untuk bisa menggunakannya. Kali ini, Tang San tidak memberinya kesempatan sama sekali. Secara alami, Xiao Wu tidak akan menyerah. Dengan flip kelinci, kecepatannya meningkat sedikit, dan dia mengejar Tang San dengan taring dan cakar terbuka. Tang San menarik nafas dalam-dalam dan menyalurkan keterampilan surga misterius ke kakinya. Dia menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track dan mulai berurusan dengan Xiao Wu di ruang terbuka lapangan olahraga. Ghost Shadow Perplexing Track sangat ajaib. Tampaknya gerakan Tang San tidak cepat, tetapi setiap langkah yang diambilnya tersembunyi. Tidak peduli seberapa cepat Xiao Wu, atau dari arah mana dia menerkam, dia selalu bisa bergerak ke arah yang paling tepat pada waktu yang paling tepat, tidak memberi Xiao Wu kesempatan untuk mendekat. Ini sebenarnya adalah seni bela diri yang sebenarnya dari Gerbang Tang. Mengapa seniman bela diri dari Gerbang Tang bersaing dengan musuh secara langsung jika tidak diperlukan? Senjata tersembunyi adalah keahlian mereka. Mengandalkan kinggong dan senjata tersembunyi, itu adalah kartu truf dari murid Gerbang Tang. Keduanya berlari melintasi separuh lapangan olahraga dalam waktu singkat, dengan yang satu mengejar dan yang lainnya menghindar. Xiao Wu sudah sedikit kehabisan nafas, tapi dia tidak bisa mengejar Tang San tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Hei, kamu curang. Karena dia tidak bisa mengejar, Xiao Wu menyerah begitu saja. Dia berdiri di sana dengan marah dengan tangan di pinggul. Dia menatap Tang San dengan matanya yang besar, kami belajar dari satu sama lain, bukan petak umpet. Mengapa kamu mengelak di sana sini? Serang aku jika kamu bisa? Tang San sedikit tersenyum, oke, kalau begitu berhati-hatilah. Nah, saat dia mengatakan itu, dia mengambil beberapa batu dari sisi lapangan olahraga dan memegangnya di telapak tangannya, aku akan memukul bahu kirimu. Sebuah batu terbang keluar. Xiao Wu mendengus dan mengelak ke kanan. Aku akan memukul bahu kanan, betis kiri, dan betis kananmu. Tiga batu terbang keluar dari tangan Tang San pada saat bersamaan. Batu pertama memang ditujukan ke bahu kiri Xiao Wu. Saat ini, dia melihat ketiga batu yang sepertinya terbang ke arah yang sama. Dalam hatinya, dia berpikir, orang ini pasti berbohong padaku. Alih-alih mundur, dia tiba-tiba berakselerasi menuju Tang San. Pada saat yang sama, dia meletakkan tangannya di depan dadanya. Itu hanya batu, aku akan memukulnya. Namun, yang mengejutkan Xiao Wu, sebuah adegan terjadi. Tepat ketika batu-batu itu hendak mengenai di depannya, ketiga batu itu tiba-tiba terpisah, terbang ke tiga arah berbeda dalam tiga busur. Jaraknya sangat dekat sehingga sudah terlambat baginya untuk bereaksi. Ikeh-ikeh! Tempat ketiga batu itu jatuh, hanya mengenai bahu kanan, betis kiri, dan betis kanan Xiao Wu. Meskipun Tang San tidak menanamkan keterampilan langit misterius ke dalam batu, tetapi dipukul langsung, Xiao Wu masih merasakan ledakan rasa sakit. Kamu, kamu berani memukulku dengan batu? Xiao Wu tidak tahu bahwa ini adalah Tang San yang datang ke dunia ini. Pertama kali dia benar-benar menghadapi lawan dan menggunakan senjata tersembunyi. Apa yang dia gunakan, adalah teknik penerbangan terpisah burung walet terbang dari senjata tersembunyi 100 pemisahan catatan harta karun surga misterius. Itu terlihat sederhana, tetapi keterampilan yang terkandung di dalamnya sangat luar biasa. Teknik dari pemisahan 100 senjata tersembunyi, karena dibatasi oleh keterampilan surga misterius, sampai sekarang Tang San hanya bisa menggunakan dua atau tiga jenis, itu saja. Teknik flying swallow separate flight ini adalah yang paling mahir di antara mereka. Kau boleh melemparku, tapi aku tidak boleh menggunakan batu? Kali ini kau kalah. Tidak dihitung, tidak dihitung, mari kita lakukan lagi. Xiao Wu sangat yakin bahwa selama dia siap, dia benar-benar tidak akan dipukul oleh Tang San lagi. Xiao Wu, kamu masih mau? Kalau begitu ayo lakukan. Pertukaran pointer terus berlanjut, apalagi berlangsung sangat lama. Adapun hasilnya, keesokan paginya ketika Tang San dan Maestro meninggalkan Akademi Master Roh Utama Nuo Ding, mulutnya masih bergumam bahwa memukul target yang bergerak masih menyegarkan, ah. Dan malam itu, dua orang diranjang yang sama juga tidak punya cerita. Lagi pula, mereka benar-benar terlalu lelah untuk bertukar petunjuk. Pagi-pagi sekali, ketika sebagian besar guru dan siswa Akademi Nuo Ding masih tidur, satu orang tinggi satu pendek dua orang sudah keluar dari gerbang utama Akademi. Guru, di mana kita akan menemukan makhluk roh? Orang-orang yang keluar dari Akademi ini justru adalah pasangan Master dan murid Maestro dan Tang San. Kita akan pergi ke hutan perburuan roh 400 li timur laut kota Nuo Ding. Disitulah kekaisaran membangkitkan binatang buas. Kami pasti dapat menemukan satu yang cocok untukmu. Hari ini Maestro mengenakan pakaian ketat, tampak menambahkan sedikit kepahlawanan semangat, hanya saja wajahnya yang kaku masih memberi orang semacam perasaan tidak harmonis. Bangkit, binatang buas juga bisa dibesarkan di penangkaran? Guru, beritahu saya tentang binatang buas. Petik 2 Maestro menganggup, berkata, binatang roh tingkat tinggi secara alami tidak dapat dibesarkan di penangkaran, tetapi tingkat rendah bisa. Binatang buas, makhluk semacam ini, adalah binatang buas yang memiliki kekuatan roh. Semakin lama mereka ada, semakin kuat mereka. Oleh karena itu, secara umum, kami membagi makhluk roh menurut usia mereka menjadi lima tingkatan. Binatang roh 10 tahun, binatang roh 100 tahun, binatang roh 1000 tahun, binatang roh 10.000 tahun dan binatang roh 100.000 tahun. Artinya sesuai dengan namanya, binatang roh yang telah dibudidayakan selama lebih dari 10 tahun adalah binatang roh 10 tahun, dan seterusnya dan seterusnya. Pembagian cincin roh sama dengan binatang roh. Cincin roh dari berbagai usia sangat mudah dikenali, dapat dilihat dari warna di antara mereka, cincin roh binatang roh 10 tahun berwarna putih, cincin roh 100 tahun berwarna kuning, cincin roh 1000 tahun berwarna ungu, cincin roh 10.000 tahun berwarna hitam, dan cincin roh 100.000 tahun ges berwarna merah. Binatang roh yang dibesarkan di penangkaran oleh negara, untuk diburu dan dibunuh oleh guru roh, sebagian besar adalah binatang roh 10 tahun dan 100 tahun. Sangat sedikit makhluk roh 1000 tahun yang muncul. Petik 2 Petik 2 Petik 3 Petik 3 Petik 3 Petik 3 Petik 4 Petik 5